Sementara itu, Kementerian Perdagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tengah meracik strategi untuk memberikan tunjangan khusus bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Men PAN-RB Abdullah Aswar Anas mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan terkait tunjangan khusus bagi ASN bersama Presiden Joko Widodo. Menurut Aswar Anas, hal ini belum bisa disampaikan karena perlu ada perumusan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN. Kami telah diminta oleh Bapak Presiden untuk merumuskan secara lebih rinci terkait dengan insentif pemindahan untuk ASN ke IKN. Saya belum bisa umumkan karena angkanya tadi akan dieksersis ulang bersama Ibu Menteri Keuangan. Tetapi Presiden telah memberikan gambaran bagaimana dokter-dokter yang ditempatkan di 3T itu diberikan insentif khusus. Begitu juga ASN, baik itu insentif berupa anggaran maupun insentif percepatan kepangkatan. Dan ini nanti akan kami eksersis bagaimana Bapak Presiden di dalam rapat pimpinan tadi. Terima kasih telah menonton!